Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, meminta semua pihak tidak euforia menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang mencapai 5,72 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 diakui tidak bisa jadi tolak ukur dalam menghadapi ancaman resesi global pada tahun depan. Meski ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,72 persen pada kuartal 3 tahun ini, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengaku pesimistis perekonomian Indonesia akan baik-baik saja pada tahun 2023. Menurut Bahlil, capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2022 tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi ancaman resesi global pada tahun depan. Bahlil meminta semua pihak tidak euforia menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang melampaui pencapaian kuartal sebelumnya dan menganggap tidak ada tantangan ekonomi yang dihadapi di masa mendatang. Saya agak tidak sedikit, saya sedikit ini ya, berbeda pendapat dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Saya jujur saja, pertumbuhan ekonomi kita 5,72 persen, jangan kita terbuai. Kenapa? Baseline kita pada kuartal yang sama di 2021, itu tidak lebih 4 persen. 3,9 sekian, tidak sampai 4 persen. Beda dengan baseline kita di kuartal ke-2 2021. Bahlil meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan, bahkan hingga tahun depan, apalagi jika kondisi global tidak kunjungan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!